Enam pelaku penipuan melalui SMS berhasil diringkus petugas cybercrime di Skrimsus, Polda Metro Jaya. Kasubit 4 Cybercrime di Skrimsus, Polda Metro Jaya, AKBP Hermawan, selasa siang 4 Oktober mengatakan modus yang mereka gunakan dengan cara meminta transfer pulsa atau mentransfer uang kepada para korbannya dengan berbagai macam alasan. Dari aksi kejahatan ini, pelaku telah berhasil merahap uang sebanyak 126 juta rupiah. Hermawan mengatakan ke enam pelaku yang merupakan napi di LP Tanjung Gustah Medan ini terdiri dari AA alias Andin, IFR alias Bureng, PT alias Freddy, MS alias Tombul, Z alias Zul, dan R alias Anto. Mereka melakukan aksinya dari balik jeruji penjara dengan modal handphone dan SIM card. Menurut Hermawan, sasaran pelaku terutama terhadap para pemilik HP dengan nomor-nomor cantik karena biasanya mereka merupakan kalangan yang berduit. Mereka mengirim SMS kepada korbannya yang isinya memberitakan jika ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan ataupun ditahan polisi. Dan saat itu pula si pelaku dapat merubah mimik bicaranya untuk bisa menjadi polisi. Jadi dia bertugas juga sebagai polisi sendiri mengatakan bahwa saya polisi, anak ibu saya tangkap, dan saat ini bersama saya anak ibu. Akibatnya, para korban yang panik langsung menghubungi pelaku. Kemudian mereka mengarahkan agar korban segera mentransfer uang. Ternyata dengan cara penipuan seperti ini, banyak sudah masyarakat yang menjadi korban. Hermawan menegaskan, para pelaku saat ini belum bisa dibawa ke Jakarta karena mereka masih menjalani masa hukuman. Pelaku akan dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.